Ya Pak Misa kembali lagi di Hidup Sehat, tadi tayangan mengenai makanan yang berlemak ya Kak Bektiak, penyebab batu ampedu nih karena makanan berlemak. Ya Allah itu lagi enak-enaknya banget, enak semuanya gitu ya Allah, ada steak, ada gorengan, ada nasi putih, dan pokoknya karbohidrat olahan juga gitu kan semuanya enak-enak semuanya ya Allah. Makanan, biasanya makanan enak itu identik dengan salah satunya adalah lemak ya kan Kak, entah itu gorengan Kak atau yang lain-lain. Apakah betul itu adalah penyebab dari batu ampedu? Sekarang kita akan berbincang dengan Dr. Virli Nanda, spesial penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dok. Selamat pagi dok. Selamat pagi Kak Bekti. Waduh ini kita bahas makanan favorit aku nih dok ya. Favorit kita semua. Kita semua juga sih, bener juga ya. Faktor mitos pertama, makan makanan berlemak itu adalah faktor utama penyebab. Yang namanya penyakit apa? Batu ampedu. Fakta. Fakta. Fakta deh. Iya fakta. Kenapa tuh dok? Jadi memang, tadi kayaknya di Viti juga sudah disampaikan, memang jadi si sayuran ampedu ini adalah kan sebenarnya fungsi utamanya itu kan memang kalau kita makan makanan yang berlemak, dia akan menghancurkan gitu ya. Jadi dia akan memetabolisme si lemak tersebut. Nah jadi kalau kita bayangkan kalau lemaknya terus-terusan berlebihan dikonsumsi, sehingga akan menyebabkan si cairan empedu tadi tuh bereaksinya berlebihan nih. Sehingga bisa menyebabkan penumpukan. Jadi itu proses dari si cairan empedu dan lemak yang di metabolisme tersebut akan menumpuk di kantong empedu. Sehingga itu yang menyebabkan muncul terjadinya batu. Walaupun ada beberapa mekanisme yang lain ya, tapi itu mekanisme utamanya. Aku sebagai orang awam, kalau sebenarnya empedu itu tuh untuk apa sih dong? Empedu itu kalau kantung empedunya, dia adalah untuk menyimpan gitu. Sebagai wadah cairan empedu yang diproduksi dari hati, disimpan di situ. Sampai nanti kalau kita ada makanan yang berlemak, maka akan dilepaskanlah cairan empedu yang disimpan untuk memetabolisme si lemak-lemak tersebut. Itu fungsinya. Nah kalau berlebihan dengan lemak ya dokter ya. Jadi kalau lemaknya berlebihan, maka nanti dia akan jadi batunya itu dari... Jadi si cairan empedunya kan akan bekerja berlebihan tuh. Jadi akan terbentuk penumpukan yang berlebihan di si kantong empedu. Sehingga yang penumpukan berlebihan itu yang proses atau hasil dari metabolisme tersebut yang akan menumpuk di situ. Dan menyebabkan terjadinya batu kolesterol di kantong empedu. Kalau udah ada batu nih dok, biasanya itu yang terasa katanya ada rasa mual dan ingin muntah. Sakit nyeri di dulu hati, itu fakta atau mitos dok? Itu bisa dibilang fakta juga. Karena memang keluhannya itu beragam. Jadi batu empedu yang ada di kantong empedu itu bisa mulai dari tidak bergejala sama sekali gitu. Biasanya baru ketahuan dari medical check up nih. Pas USG lho, kok ada batu tapi tidak terasa apa-apa. Nah sampai gejala yang muncul itu adalah mulai dari nyeri. Sebenarnya terutama nyerinya di perut kanan atas gitu ya, kanan atas. Di mana letakkan empedu ada di situ. Tapi bisa sampai menyebabkan mua, bisa sampai menyebabkan muntah. Jadi nyerinya bisa menjauh sampai kuluh hati, bahkan ke punggung belakang, bahkan sampai ke bahu. Nah itu apa hubungannya dok? Apakah bahu-bahu segala apa hubungannya dok? Kan perutin dok. Iya, betul. Jadi Kak Bekti kalau di tubuh kita ini, nyeri itu bisa disalurkan. Iya, betul. Karena ada saraf-saraf yang terhubung dari di satu titik nyeri. Misalkan di sini atau di sini. Atau bahkan di yang kita suka tahu usus buntu nih gitu. Tapi di daerah situ tuh nyeri bisa disebarkan Kak Bekti. Jadi kalau misalnya kayak nyeri dada, jantung bisa sampai ke belakang, ke sini. Karena ada saraf-saraf yang terlibat, ada pembuluh darah yang terlibat. Sehingga bisa menyebabkan nyeri yang disebarkan atau diluaskan. Tapi benar nggak sih cuma gara-gara makan berlemak doang dok, itu buat jadi batu umpedu? Iya, tidak selalu ya Kak Bekti. Jadi memang ada beberapa faktor resiko lain yang bisa menyebabkan munculnya batu umpedu. Nah kalau dari studi dan dari penelitian-penelitian yang ada, yang beresiko adalah satu perempuan. Terus perempuan dalam masa usia subur. Kemudian usia di atas 40 tahun. Dan satu lagi adalah obesitas atau gemuk gitu. Jadi tidak hanya lemak sih, cuma masih ada beberapa faktor yang lain. Mungkin kita akan membahasnya lebih lanjut lagi ya dok ya. Nah pemirsa pasti penasaran, Jen, kemana-mana. Tetap di Hidup Sehat. Ya kembali lagi di Hidup Sehat Pemirsa. Kita masih membahas tentang batu umpedu nih bersama dengan dokter Firly. Jadi tadi kita bahas orang-orang yang lebih beresiko tinggi untuk mengalami batu umpedu tuh dok. Tadi apa aja dok? Perempuan. Perempuan. Gender perempuan nih. Kemudian usia di atas 40 tahun. Usia dari 40 tahun. Kemudian obesitas. Dan kemudian wanita-wanita yang dalam masa usia subur atau fertile ya. Oke. Jadi keempat kalau ada faktor resiko ini harus lebih waspada ya dok ya. Jadi bukan hanya dari lemak saja tapi faktor-faktor resiko yang lain juga. Nah dok kalau misalkan ada kayak semacam makanan-makanan yang mengandung omega 3 tinggi. Seperti itu apakah juga bisa membuat batu umpedu juga dok? Oh tidak, tidak. Tidak ya? Tidak bisa membuat batu umpedu. Karena omega 3 kan bagus kan ya gitu loh. Justru dia kan rendah lemak jadi tidak membuat resiko terjadinya terbentuknya batu umpedu. Oh gitu tuh. Jadi ya akhirnya kalau misalkan ada yang merasa bahwa kadang-kadang kan kuning telur gitu kan. Dikiranya kan kayak tadi tuh ya diinformasikan bahwa ternyata kuning telur itu koresterol gitu kan ternyata. Tapi ternyata kalau memang omega 3-nya tinggi maka tidak akan membuat batu umpedu atau koresterol ya dok? Justru bagus ya. Justru bagus malah. Iya baik dokter. Lalu selanjutnya ini fakta mitos berikutnya nih Kak Bekti. Jadi apa ya Kak Bekti fakta mitos berikutnya? Nah pengangkatan umpedu itu akan dilakukan jika sudah mengganggu aktivitas dan kesehatan seseorang. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Fakta, betul sekali. Karena memang tadi kan saya udah sampaikan juga kalau batu umpedu itu sebenarnya bisa nggak ada gejala ya gitu loh. Jadi bisa ada tapi oh tidak menimbulkan gejala apa-apa. Jadi kalau memang si batu umpedu itu ada dan tidak menimbulkan gejala ya udah diemin aja. Cuman harus waspada gitu. Berarti jangan lagi mengkonsumsi makanan-makanan yang berkolesterol tinggi gitu. Mengurangi berat badan dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampai menimbulkan gejala misalkan nyerinya terus-terusan berulang sehingga menggangguin tadi kualitas hidup gitu. Terus kemudian mual, muntah. Nah itu sudah merupakan indikasi memang harus diangkat si batunya ya beserta si kantongnya gitu. Karena memang tidak diangkat batunya saja harus berserta kantongnya. Nah kalau kita nggak ada kantong umpedu dok, apakah efek yang lainnya dok? Tidak gitu karena memang si kantong umpedu ini bukan organ utama ya. Dia memang sifatnya hanya untuk penyimpanan saja. Sehingga kalau memang itu diangkat atas indikasi yang tepat seperti tadi disampaikan ya tidak masalah gitu. Karena bisa kita atasi gitu setelahnya bisa seperti biasa konsumsi makanan seperti biasa. Tapi memang harus membatasi makanan-makanan yang berlemak tinggi. Baik dok, selanjutnya nih dok. Si batu umpedu ini apakah dia bisa sembuh sendirinya dengan kita menjaga makanan atau misalnya olahraga? Itu bagaimana sekalian tips dari dokter untuk pemirsa? Kalau sembuh dengan sendirinya misalkan sudah ada batu umpedunya nih. Sebenarnya batu umpedu itu bayangkan dulu ini kantong. Nah kantong itu sebenarnya setelahnya ada saluran untuk mengalirkan si cairan umpedu. Nah batu ini kalau kecil dia sebenarnya bisa jalan-jalan nih. Mulai dari kantong menuju ke saluran bahkan bisa keluar sendiri akhirnya diusus. Karena kan memang saluran itu menunjuknya usus ya. Nah kalau itu keluar dengan sendirinya pasti bisa dibilang itu sembuh tidak ada batunya. Tapi kalau ternyata dia tidak keluar batunya memang hanya diam di situ saja. Dengan kita melakukan pembatasan makanan berkolesterol kemudian aktivitas ya batunya sebenarnya tetap ada di situ. Tidak bisa hilang tapi kita harus tetap melakukan kegiatan aktivitas fisik yang baik. Mengurangi makanan yang berkolesterol, mengurangi berat badan tentunya untuk mencegah ada batu lagi gitu kan. Dan akhirnya nanti bikin nyeri akhirnya diangkat deh. Perti banget ya Kak Bakti menjalani pola hidup sehat karena kemana-mana kan Kak ya. Betul dan jaga makanan yang sehat juga ya. Terima kasih banyak dong sama-sama. Informasinya luar biasa sekali untuk kita semua di sini ya. Hari luar biasa pemirsa kami masih akan berbagi informasi lainnya. Jadi tetap saksikan hidup sehat mulai hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi di TV One. Dan kalau Anda ketinggalan untuk informasinya yang kali ini Anda bisa juga buka di laman tvonews.com. Saya Indra Bakti. Saya Dr. Sabrina. Indonesia hidup sehat.